Hai, it's me Ingrid Johana So, di video kali ini aku akan share ke kalian gimana caranya aktifasi kartu kredit BCA dan juga membuat pin barunya di aplikasi Mobile Banking BCA Penasaran caranya gimana? Tonton terus video ini sampai habis Also buat kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini jangan lupa klik tambah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian bisa terus update video-video terbaru dari aku Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke video tutorialnya Check it out Pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka aplikasi BCA Mobile kemudian klik MBCA lalu nanti akan muncul pop-up untuk kode akses kita masukkan aja kode akses kita kemudian klik login lalu akan muncul tampilan seperti berikut kemudian kita pilih aja menu MADMIN nah nanti tampilannya akan seperti berikut terus kita scroll aja ke bawah dan kita pilih submenu aktifasi kartu kredit kemudian kita klik aktifasi kartu tunggu aja sampai loading kartunya selesai nah ini dia kartunya di sebelah bawahnya ada informasi nomor kartu dan juga nama pemegang kartu nah pastikan nomor kartu kredit dan juga nama pemegang kartu itu sudah sesuai dengan kartu kredit yang pengen kamu aktifasi ya kalau sudah yakin tinggal scroll aja ke atas nah disini ada button send kemudian klik aja button sendnya tapi pastikan lampu yang di sebelah kiri itu berwarna hijau ya karena kalau berwarna merah atau biru maka permainan kamu tidak bisa diproses kemudian akan muncul pop-up sebagai berikut kalau kamu mau baca kamu bisa pause video ini ya jika datanya sudah sesuai maka kita klik aja ok kemudian akan muncul pop-up dan disini kamu harus memasukkan pin MBCA kamu setelah sudah tinggal klik ok dan kartu kreditnya sudah berhasil diaktifasi dan juga akan ada SMS masuk yang mengkonfirmasi bahwa kartu kreditnya sudah aktif dan dalam SMS tersebut kamu diharuskan untuk membuat pin pada kartu kredit tersebut nah cara untuk membuat pin kartu kredit kamu tinggal pergi ke menu m-admin lagi kemudian pilih ke submenu aktifasi kartu kredit kemudian klik buat atau ubah pin kemudian akan muncul tampilan seperti berikut nah disini itu aku punya 2 kartu yang pertama adalah visa dan yang kedua adalah visa card kemudian kita scroll aja ke bawah nah di bawah itu ada data yang isinya nomor kartu, nama pemegang dan disini ada 2 kolom yaitu pin kartu kredit dan ulangi pin kartu kredit kita klik aja yang pin kartu kredit lalu masukkan pin untuk kartu kredit kamu kemudian pada bagian ulangi kartu kredit itu kita tinggal mengulangi pin kartu kredit kita yang tadi udah kita setting sebelumnya jika sudah kita ke atas lagi kemudian kita bikin pin untuk BCA cardnya caranya sama aja pada bagian bawah di kolom pin kartu kredit kita tinggal isikan pin yang ingin kita buat kemudian pada kolom ulangi pin kartu kredit itu tinggal kita ulangi aja pin yang tadi di atas sama dengan yang di bawah jika sudah yakin dengan pinnya langkah selanjutnya yaitu scroll ke atas nah di sebelah kanan atas itu ada button send kemudian klik aja button sendnya sampai muncul pop up seperti berikut buat kamu yang pengen baca tentang tarps ini kamu bisa pause videonya ya jika datanya sudah benar semua tinggal klik aja button ok dan akan muncul pop up seperti berikut nah disini kamu harus memasukkan pin MBCA setelah itu klik ok dan aktifasi pin kartu kreditnya sudah berhasil setelah itu klik aja ok dan nanti akan muncul SMS pemberitahuan bahwa pin kartu kredit untuk nomor tersebut sudah disetting nah sampai disini untuk tahapan aktifasi kartu kredit dan juga aktifasi pinnya sudah selesai ya nah untuk meyakinkan kalian kalau kartu kreditnya itu sudah aktif maka aku akan coba untuk jajan online di playstore oke aku cerita sedikit ya jadi kan kartu kredit aku itu udah habis ya masa aktifnya jadi untuk aplikasi yang berlangganan di playstore itu pembayarannya selalu ditolak jadi disini aku akan mengubah metode pembayaran di akun playstore aku caranya buka playstore kemudian klik garis 3 yang di kiri atas lalu pilih metode pembayaran nah seperti yang kalian lihat untuk visa nya sudah ada keterangan hangus kemudian klik perbarui kemudian akan muncul pop up sebenarnya ini tuh ada tulisannya cuman sepertinya google itu tidak mengizinkan untuk pengambilan video di layar pada saat pembayaran jadi aku akan kasih tau aja jadi isinya itu adalah bulan dan juga tahun kartu dan juga 3 nomor cvv yang ada di belakang kartu kita tunggu aja sampai loadingnya selesai dan nanti akan muncul tampilan seperti berikut nah disini seperti yang kalian lihat untuk visanya itu sudah tidak ada lagi keterangan hangusnya which is artinya kartu itu sudah bisa kita gunakan untuk belanja online di playstore nah disini aku punya aplikasi chumbady yang pembayaran selalu ditolak karena kartu aku itu belum diperbarui jadi mari kita bayar aplikasinya dengan cara klik perbaikan pembayaran kemudian kita klik coba lagi pada visa 5308 tunggu aja prosesnya lagi loading dan akan muncul tampilan seperti berikut yes pembayaran langganan sudah berhasil setelah itu klik aja mengerti supaya lebih yakin lagi kalau kartu kreditnya itu sudah aktif jadi disini aku mencoba untuk jajan offline di salah satu sualayan yang ada di ibu kota DKI Jakarta mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang karena aku sambil megang barang belanjaan ya nah disini aku masukin pin yang udah tadi diaktifasi kemudian klik ok dan processing dan pembayarnya berhasil berarti kartunya sudah aktif oke sekian dulu video tutorial kali ini buat kalian yang suka kalian bisa klik tombol like yang gak suka bisa klik dislike dan untuk kalian mau bertanya bisa komen di bawah dan juga jangan lupa share video ini ke seluruh social media yang kalian punya thank you so much for watching semoga membantu and until next time bye selamat menikmati